Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Klopot Hari ini lagi pengen bahas terkait salah satu penentu suksesnya jualan online yaitu supplier Pilih supplier secara tepat, jualanmu juga bakal meningkat Yuk ikuti videonya sampai akhir Buat kamu yang sedang menjalankan bisnis dropship ataupun reseller Jangan sampai ngasal dan mengampaikan masalah pilih supplier loh ya Karena menemukan supplier yang tepat sesuai kriteriamu jadi kunci jualan sukses atau enggak Dropship atau reseller kan sama-sama menjualkan produk yang dimiliki supplier Maka, kamu harus seleksi calon supplier yang ingin kamu ajak kerjasama Mencari supplier yang pas biasanya butuh waktu dan juga effort yang besar Banyak yang harus diperhatikan, mulai dari lokasi, harga termurah, kecepatan pengiriman, dan faktor lainnya Nah, kalau cek satu persatu, bisa-bisa seharianku enggak kelar itu Terus, gimana cara mudahnya? Kamu bisa pakai tools supplier search dari Clover Dengan tools ini, udah enggak ada lagi kata ribet dan makan banyak waktu Sudah support di Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak Penggunaannya simple dan juga suchset Yuk ke tutorialnya Seperti biasa, dibuka klopet launchernya Pilih tool supplier search Klik start supplier search yang di blog oran ini Nah, muncul formnya tinggal diisi Supplier Group Title Fungsinya untuk pemberian judul hasil pencarian supplier Sebagai contoh, ini saya tulis supplier elektronik Jadi, next, kalau mau cari datanya, tinggal di search aja di sini Keyword atau URL Ada dua metode untuk pencarian supplier yang bisa dipilih Jika pilih keyword, berarti tinggal ketikkan nama atau jenis barangnya Seperti ramsal adventure, baju koko, dan lain-lain Sedangkan, URL itu berarti memasukkan URL atau link dari halaman yang kamu buka Contohnya, seperti yang akan saya lakukan ini Kita buka marketplace-nya dulu Kali ini, saya contohkan dari Shopee Bisa ambil dari halaman pencarian Ataupun halaman kategori Nah, kalau sudah dapat link-nya Tinggal di copy Lalu, di paste ke kolom Pisahkan dengan enter kalau mau mencari lebih dari satu link Marketplace Fungsinya untuk memilih sumber pencarian supplier Di tool supplier search bisa mendeteksi secara otomatis Setelah kita masukkan link sesuai yang kita ambil Tapi, kalau kamu cari lewat keyword Maka kamu bisa atur marketplace-nya apa Limit Menentukan batasan jumlah supplier yang dicari di kolom limit ini Untuk jumlah tak terbatas, bisa dikosongkan aja kolomnya Jika hanya ingin mencari beberapa Tinggal isikan angka yang diinginkan Misalnya, pengen cari 100 Isikan aja angka 100 Split process Fungsinya, untuk memecah beberapa link Jika kita pakai 2 URL Lalu kita isi split 1 Maka, prosesnya akan jadi 1 Jika kita isi 2 Maka, prosesnya akan jadi 2 Next, karena contohnya tadi kan mau ambil supplier dari Shopee Maka, otomatis akan muncul data tambahan Seperti username dan juga password Ini wajib diisi ya Karena, untuk ambil data dari Shopee Perlu login akun Shopee ini terlebih dahulu Oh iya, ada pilihan popular keyword yang bisa kamu klik Kalau kamu lagi bingung mau jualan produk apa yang lagi ramai saat ini Jika sudah terisi semua Lalu kita klik start supplier search Kalau udah muncul chrome baru, bisa dibuka dan kita cek Tunggu proses loadingnya sampai muncul permintaan verifikasi email Shopee seperti ini Kita lakukan verifikasinya ya dengan klik verifikasi dengan link email Lalu kita buka email dan cek inbox dari Shopee Nah, ini di scroll sampai bawah Lalu pilih izinkan login Setelah sukses verifikasi, kita masuk ke proses monitor Lanjut, klik resume Setelah itu, kita tunggu proses supplier searchnya berjalan Udah deh, selesai Selamat mencoba Nggak perlu lagi repot, semua mudah dengan klopot Sampai ketemu di video selanjutnya ya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton